Fahmi Hussaini pengantin Bogor yang viral ditinggal istri mengaku mendapat hikmah seusai Anggi Anggraeni kabur meninggalkannya. Diakuinya, semenjak kisahnya viral, Fahmi banyak didekati oleh wanita yang mengirim pesan melalui media sosial. Hal itu diungkapkan oleh Fahmi saat berbincang dengan Ashanti di Youtube Ngobrol Essex pada minggu, tanggal 16 Juli tahun 2023. Mulanya Ashanti bertanya pada Fahmi semenjak kasusnya viral, apakah banyak wanita yang mendekatinya? Setelah kini udah pisah begini, terus kamu viral, ada cewek-cewek enggak yang deketin, tanya Ashanti pada Fahmi, dikutip dari Youtube Ngobrol Essex pada Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023. Sambil tertawa, diakui Fahmi banyak sekali wanita yang mendekatinya. Ia pun menganggap hal tersebut sebagai hikmah. Banyak banget, Alhamdulillah itu hikmahnya, jawab Fahmi Hussaini sambil tertawa. Menurut Fahmi, banyak perempuan yang mendekat untuk berkenalan hingga ingin menjalin hubungan serius. Ia pengen kenalan, ada banyak yang serius, imbunya. Selain itu, Fahmi makin populer karena banyaknya pesohor tanah air yang mendatanginya. Meski demikian, Fahmi mengaku belum ada perempuan manapun yang tersangkut di hatinya. Ia mengaku belum merasa jatuh cinta lagi dengan siapapun. Fahmi mengaku tidak trauma namun ia belum ingin menjatuhkan hatinya kembali pada seorang wanita. Belum sih, jatuh cinta lagi, enggak trauma sih cuman lebih ke nanti ajalah, tutur Fahmi Hussaini. Meski begitu, Fahmi sempat mengaku sedang menjalin komunikasi dengan seorang wanita asal Malaysia. Hal itu diungkap Fahmi saat di podcast milik Kang Deddy Mulyadi belum lama ini. Kedekatan Fahmi dengan wanita asal Malaysia itu berawal dari curhat melalui dem Instagram dan berlanjut bertukar nomor handphone hingga video call.